Halo moms, apa kabar? Semoga moms dan si kecil sehat-sehat saja hingga persalinan tiba ya. Hari ini ada dongeng yang bisa moms dengarkan untuk si kecil loh. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, save, dan share video ini ya moms. Ikuti juga cara tepat memperdengarkan dongeng untuk si kecil. Pertama, moms bisa mendekatkan ponsel dan meningkatkan volume, atau menggunakan headphone yang dicampilkan ke perut. Kedua, moms bisa membacakan sendiri dongeng ini, ikuti teks yang ditampilkan di video ya. Pada suatu masa, hiduplah seorang gadis kecil yang cantik, si ikal emas namanya. Gadis cilik itu disebut si ikal emas karena rambut pirangnya yang indah berombak tampak berkilau seperti emas jika ditimpa sinar matahari. Si ikal emas sangat suka pada bunga liar dan sering pergi ke hutan untuk memetik aneka jenis bunga yang cantik. Pada suatu hari, ikal emas memutuskan untuk pergi ke hutan lagi. Di dalam hutan, saat sedang asik memetik bunga, tiba-tiba ia melihat seekor kupu-kupu yang bersayap cantik. Ikal emas lalu berlari mengejar kupu-kupu itu. Saat ia sadar bahwa ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan, ikal emas sudah tersesat dan tidak bisa menemukan jalan pulang. Akhirnya, ia memutuskan untuk terus berjalan dengan harapan ia akan menemukan jalan pulang. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah rumah kecil yang bagus berdiri di tengah-tengah hutan. Oh, ada sebuah rumah! Mungkin pemiliknya bisa membantuku pulang, ujar ikal emas. Ikal emas memutuskan untuk mengetuk pintu rumah itu dan menanyakan jalan pada si pemilik rumah. Ikal emas tidak tahu bahwa sebenarnya di dalam rumah itu tinggallah keluarga beruang yang terdiri dari ayah beruang, ibu beruang, dan beruang kecil. Tok, tok, tok. Ikal emas mencoba mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya, dia memutuskan untuk mencoba membuka pintu rumah itu. Ternyata tidak terkunci. Maka masuklah ikal emas ke dalam rumah kecil di tengah hutan. Ikal emas sudah begitu letih dan lapar saat itu. Tidak apa-apa, pasti pemilik rumah ini mengerti kalau aku tersesat dan kelelahan. Aku mau menumpang beristirahat sejenak. Pikir ikal emas. Begitu masuk ke dalam, rumah kecil itu tampak rapi. Ikal emas melihat di tengah ruangan ada sebuah meja kecil bertaplak putih yang sudah tertata rapi. Di atas meja, ada tiga buah mangkuk berisi bubur yang mengepulkan uap beraroma sangat lezat. Ada sebuah mangkuk besar berwarna biru, sebuah mangkuk sedang berwarna merah, dan sebuah mangkuk kecil berwarna kuning. Terdorong rasa lapar, si ikal emas mengambil sendok yang terletak di sebelah mangkuk yang paling besar. Di sendoknya lah bubur di dalam mangkuk biru itu dan dicicipinya. Terlalu panas, lalu dia beralih ke mangkuk sedang yang berwarna merah. Di sendoknya sedikit bubur dari mangkuk itu dan dicicipinya. Terlalu dingin, masih ada satu mangkuk lagi. Pikir ikal emas, mangkuk yang paling kecil. Di sendoknya bubur di dalam mangkuk kuning itu. Hmm, enak sekali. Pas, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Tanpa diketahui ikal emas, sebenarnya ketiga mangkuk itu berisi bubur panas untuk keluarga beruang. Mereka sedang berjalan-jalan untuk menunggu bubur lezat itu cukup dingin dan bisa dinikmati. Ikal emas tetapi malah menghabiskan bubur di mangkuk kecil milik beruang kecil. Setelah kenyang, ikal emas memutuskan untuk melihat-lihat isi rumah itu. Dia masuk ke ruang duduk dan melihat sebuah perapian yang tengah menyala. Di depan perapian itu ada tiga buah kursi. Satu kursi besar, satu kursi sedang, dan sebuah kursi kecil. Ikal emas mencoba untuk duduk di kursi yang paling besar. Kursi milik ayah beruang. Dengan susah payah, ia mencoba memanjat naik ke kursi itu. Tapi sayang, kursi itu terlalu tinggi untuknya. Ikal emas beralih ke kursi yang kedua. Kursi sedang milik ibu beruang. Kursi itu mempunyai sandaran empuk berlapis beludru yang cantik sekali. Ikal emas mencoba duduk di atas kursi itu. Tapi kursi itu terlalu lebar. Pikir ikal emas tidak nyaman untuk diduduki. Ikal emas berpindah ke kursi terakhir. Kursi yang paling kecil milik beruang kecil. Kursi ini bagus sekali. Catnya berwarna merah cerah dan di sandarannya diukir bunga-bungaan. Ikal emas mencoba duduk di atasnya. Ternyata kursi kecil ini pas benar baginya. Selang beberapa saat setelah ikal emas duduk di atas kursi itu, terdengarlah suara barang patah. Dan ikal emas pun terjatuh ke lantai. Rupanya kursi itu tak kuat menahan berat tubuhnya. Aduh, sakitnya. Keluh ikal emas. Yang kemudian terkejut melihat kursi kecil tadi rusak dan patah. Tubuhnya terasa lelah sekali. Akhirnya ikal emas memutuskan untuk menaiki tangga yang dilihatnya di ujung ruangan. Ika emas menemukan sebuah kamar tidur mungil yang sangat nyaman. Ada tiga tempat tidur di dalam ruangan itu. Satu tempat tidur besar, satu tempat tidur sedang, dan satu tempat tidur kecil. Begitu lelahnya ikal emas. Melihat tempat tidur yang bersih dan nyaman, dia semakin mengantuk. Ika emas mencoba berbaring di atas tempat tidur paling besar milik ayah beruang. Tetapi terlalu keras. Seperti berbaring di atas batu saja, pikirnya. Lalu ia mencoba tempat tidur berukuran sedang milik ibu beruang. Terlalu empuk. Seperti tidur di atas gula kapas. Masih ada tempat tidur terakhir. Tempat tidur paling kecil milik si beruang kecil. Tempat tidur kecil ini berwarna putih dengan hiasan bunga-bunga merah jambu di kepala ranjangnya. Ikal emas mencoba tidur di atasnya. Ah, nyaman sekali. Dia pun memejamkan mata dan segera tertidur. Sementara ikal emas tidur, rupanya ketiga beruang itu kembali ke rumah mereka. Karena lapar, mereka langsung menuju dapur untuk penyantap bubur mereka. Ayah beruang telah duduk dan memegang sendoknya. Tiba-tiba ia mengeram dengan suara yang besar. Ada yang telah mencicipi buburku. Sang ibu beruang melihat buburnya. Ia pun berkata, Buburku juga. Si beruang kecil melihat mangkuknya dan mulai menangis. Ada yang menghabiskan buburku. Keluarga beruang menyadari ada yang menyusup ke dalam rumah mereka. Akhirnya ayah beruang, ibu beruang, dan beruang kecil beranjak untuk duduk sambil membicarakan apa yang terjadi. Tetapi saat duduk di kursi mereka masing-masing, ayah beruang dan ibu beruang menyadari sesuatu yang tidak beres. Ada yang menduduki kursiku. Kursiku juga. Ibu beruang berkata, tapi beruang kecil justru menangis. Betapa terkejutnya ayah beruang dan ibu beruang. Kursi milik beruang kecil rusak dan tidak bisa diduduki. Ada yang menduduki kursiku sampai rusak. Karena beruang kecil tidak lagi mempunyai kursi untuk duduk. Ketiga beruang memutuskan untuk naik ke atas dan beristirahat. Sesampainya di atas, ayah beruang mendekati tempat tidur yang paling besar. Ada yang tidur di tempat tidurku tadi. Ibu beruang juga mendekati tempat tidur berukuran sedang miliknya. Tempat tidurku juga. Kemudian beruang kecil mendekat ke tempat tidurnya. Oh, ada seorang gadis yang tidur di sana. Lihat, ada yang tidur di atas tempat tidurku. Jerit beruang kecil melihat ikal emas terlapulas di sana. Jeritan beruang kecil tadi membangunkan ikal emas. Perlahan ia membuka mata dan segera terkejut melihat tiga ekor beruang sedang memandanginya. Ikal emas segera meloncat berdiri dan berlari secepat ia bisa meninggalkan rumah ketiga beruang itu. Sejak saat itu, ikal emas tidak pernah bermain lagi ke hutan. Dia jerah karena menyaksikan kemarahan ketiga beruang yang rumahnya dikacaukan. Wah, dongeng yang menarik ya moms. Si kecil pasti suka mendengarkannya. Jangan lewatkan seri podcast dongeng untuk janin selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih.